Di, ngobrol apa? Lihat handphone lu Ya enak-enak ini Gue lagi liat ini, cewek-cewek cakep tapi udah Agak tante-tante gitu Gue suka yang kayak tante-tante gitu, Di Jadi kan banyak pun antane-tante yang udah tua Tapi masih cakep, gue bimung tuh Mereka perawat tante yang mahal-mahal kali ya Ya kali mahal, mending kan tante gue deh Siapa? Tante lo cakep juga? Cakep? Gini banget! Serius lo? Oh iya? Ntar gue ajak teman, tapi gue juga lagi janjian sama tante gue, Tante mana ya? Berharap yang gue liat sama kayak yang Boleh di cari ini lantung Ah iya, paling ngoperasian Masa? Iya, udah tampu gue, cakep banget Bisa lo ajak tonton deh ntar Tengkongan ya? Oh, kafe-kafe mahal Bukan, bukan Tengkongan ya Tengkongan ya Tengkongan ya Tengkongannya apa sih? Gak nyambung Maksudnya lah di ini lah Bumper belakangnya Seksi gak? Tengkongan ya Tengkongan ya Oh, bebet lah Tengkongan ya Sexy lah ya Bener ya Pokoknya Tante gue Pokoknya gak jauh beda sama lo lah ya Jauh beda Berarti senyumnya juga manis loh Iya iyalah Mana sih Tante? Aduh gak dateng-danteng nih Aku kita kesana aja yuk, lihat tante gue yuk Yuk, yuk Yuk, yuk Yuk Harap Tante ini cakep ya Coba kita lihat yuk Tante Ya ampun Tante ngapain disini? Konakanku Konakanku Akhirnya aku ketemu kau Apa yang diobrolin sih? Mana gue tau Aku seneng banget Aduh Tante gue Ini Tante Isni Tante siapa? Ini Tante Ini temen aku Katanya Tante lo Bahenol Ini sih Bahenol ya Bahenol Ini buat triplek patria waj Iya Kurang ajar ya anda Berasa sama Tante orang tua loh ini Oh iya Tante, maaf Tante, maaf Salim dulu Salim dulu Btw boleh banget bewoknya Tipe aku banget gitu lah yang bewok-bewok Ih Gemas 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 Hahahaha Endi dibandingin sama Tante-Tante Yang lo liat di Instagram Uuuuh 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 Biasanya kan Tante-Tante itu kan Pake-pake ini yang saya suri disitu Pake daster yang cuma sampe Pake paka-paka Pake bento Oh ini pake jaket Jaket jeans Hahaha Ini namanya Tante Masakini Iya Iya Ini Tante-Tante yang Terkenal banget Lagi viral Jelasin Semua itu nong Seng Kalo kata orang Belanda Jelasin Ih, Tante gue ini bikin makhluk Luarga besar Tante-Tante Joget di nikahan mantan Liat tuh Tante-Tante obatnya abis ya Iya tolong Jadi Tante gue ini Kemarin Tante Ismi ini Tumpet bikin viral Karena dia joget di nikahan mantannya dong Maju apa Tante Jangan depan pintu Ntar orang mau makan Adikannya itu kan kalo Tante dateng ke nikahan mantan kan Ya gayanya kan dicantik-cantikin Terus lu dandan yang bener-bener bentok parah deh Cantik Tante gue Cuma pake lipstick Nggak kan Pake lipstick Terus sebenernya joget-joget itu Di depan mantan mau nunjukin lu Pinter dance gitu Cantik Joget tadi gimana sih? Keren ga? Keren dong Aku kan anak buahnya Inul ya Kebetulan ya Bodo amat ah Musik Lagu dong Lu Lu Kalo ga ada lagunya agak susah Tante mau request lagi Tante Apa aja yang penting dangdut Sikat Sikat Tante Jadi nih ya Tante ku ini Adalah seorang youtuber Yang Subscribernya udah banyak banget Wih Dia itu Tajir dong Lan Tajir banget Liat dong Gayanya Jadi si Tante ini ya Sambil nunggu lagunya Dia adalah youtuber Yang punya subscribernya itu Satu juta Lebih Tante Sebenernya itu kalo Tante jadi seorang youtuber Kontennya apa sih yang dijual? Yang dijual ya Yang dijual lebih ke prank Hiburan Reaction Mukbang Gitu-gitu sih Ngedet sama pacarnya Oh iya Iya bener Tembak sama pacarnya Eh anda tau banget ya Tau banget ya Oh iya bener Tau banget lah dia Tadi lu udah nyari musik Gue mau tau dong Jogetan Tante lu hebohnya seperti Apsi Hmm Lalu iya Iya Tante tuh udah cukup bikin malu Tapi bikin ajir keluarga itu Gue kalo ga ga mau liat ya Tapi gini dikit aja gue liat ya Oke 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 Langsung Bakal ngancani Urip tekan matiku Panceneku etego Komodong tari Asworo Hehehe Apa-apa ya Hahaha Hahaha Iya 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 Kan biasanya kalo Tante itu kan Goyang kan elegan Bodi Ini elegan loh Kok ini cablak banget ya Iya Elegan ya padahal ya Elegan elegan Jadi memang Tante aku ini doain banget Joget Jadi di Youtubenya sendiri Tante juga lebih banget joget kan Wajib pokoknya Wajib Pokoknya ga goyang Aduh badan pegel-pegel rasanya Hehehe Eh anda jangan deket-deket dong Ya Nggak omong itu kecantikan Tante yang alami dan natural BTW lu manggil dia Tante emang? Nah tanya dong Dari sisi usianya Ya itu anaknya dari mamaku ponakan bapaknya ibu neneknya bapakku Oh Gimana tuh ya Terserah lo dong Terserah lo Kucing lu punya ponakan terus nikah sama kucing Hehehe Andai ya macem-macem anda pikir saya kucing Wuuu Lagi-lagi kurang ajar sama Tante Guk 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 Kenapa dipanggil Tante tuh Karena lebih ke karakter aja sih Kak Di Youtube kan Mengutamakan karakter lebih gampang dipanggil Banggil ya Kok Kak What? Katanya Tante ga innya? Oh iya Oh iya Kecelepasan Hehehe Lu nggak briefing dulu sih Nggak briefing dulu sih ah Ya udah Jadi memang karakternya dia dan apalagi ada ponakan online kan Lebih deket ya kan Itu nama fan base-nya ponakan online dan alay squad Nah aku jadi ponakannya dia dan jadi ikutan alay kadang-kadang Iya Harus Ya ponakan online Oh itu maksudnya yang bisa didapatkan dari-dari fan base itu apa? Kealayan Jadi Jadi kalau mau masuk jadi ponakan online yang penting menyebarkan virus alay di muka bumi ini Contohnya alay itu seperti apa? Sebutkan lima kata alay A L A Y Ya kan gitu Salah Jadi Tante Saya mau nanya nih Alay menurut lo apa? Alay menurut gue adalah Yang bisa Muka jelek Apa adanya aja Ya apa adanya Eh Lo Jangan ngaku-ngaku ponakan gue kalau belum bisa muka jelek Ikutin ya Ikutin ya Oke boleh boleh Muka jelek Muka jelek ya Satu Mantap ini baru Ini baru Nah aku ini jujur sampe Kayak keselak-keselak gitu tau gak sih Ikutin muka jeleknya Tante Ismini Tapi ya Tante Ismini waktu jadi youtuber Subscribernya udah banyak Diundang TV-TV Diundang sama kita juga Bukan lagi Orangnya apa adanya Dan selalu bilang youtuber miskin Nah aku kadang-kadang gak percaya nih Dia ini dibilang youtuber miskin Kita cek Kalo gitu Gue juga dapet kabar Katanya itu Kalo dia mem- Udah sampe beliin rumah buat ibunya lho lho Oh iya dan sempet mojek juga ya Tante Tapi kok aku gak pernah dapet sih Mojek Tante gitu Anda ini mesennya dimana sih Jangan mesen di atas Kan gak mungkin Lho Ini ojek motor apa? Ojek payung Ojek? Iya kan? Masa ojek payung? Aduh Sekarang kan hujan lagi jarang Jadi dia ojek online Ojek orangnya Ojek orangnya Ojek payung Ojek orangnya dimanfaatin YouTube dimanfaatin Instagram dimanfaatin Ojek Ntar hujan Bawa payung Langsung dia Multitalenta ya Iya bener Terus main Cantik Berbakat Masih muda Akhirnya lu bilang dia cantik juga Ndi Jangan asli sama Tante Dosa gak ya gue? Bisa cantik dosa gak ya? Dosa Makanya mau nikah Lagian lu tipe gue banget sih Sebenernya bewok-bewok gitu Eh Mendingan sama dia aja udah Ndi Gak usah Gak usah kerja Di rumah aja gue yang nyari kerja Gak usah kerja Pokoknya Gila sih ini Iya Jadi Sambil nge-Youtube dulu Sempat jadi Ojek online Oh gitu ya Akhiral juga karena dia nge-ojek Tapi karena dia perempuan kali ya Kan mungkin dulu Masih belum terlalu banyak tuh Pengembudi online Ojek misalnya yang perempuan gitu ya Terus Gimana narasinya waktu itu jadi Ojek online? Kita ngobrol lagi serius sedikit nih Serius Musik serius Seru banget sih Seru banget Seru banget Kebersamaannya dapet banget Oke Yang namanya Minum di pinggir jalan Minum kopi Itu kangen banget Kangen Babe-babe Ayo kita ngumpul-ngumpul lagi yuk Digot yuk Oke bicara soal Ojek online Biasanya tuh lu bisa dapet berapa sih sehari? Oh kalo Ojek ya? Ojek aja Kalo sehari full dari pagi Nyampe Maghrib Ya 150-an lah sekitar segitu Sehari ya Enggalah gila Semua orang mau jadi tukang ojek gitu kalo begitu 150 ribu berarti sebulan 4,5 juta Dan sekarang dari YouTube udah berapa nih? Boleh dong kasih kisarannya? Aduh Serius Udah gak terhitung nih nge-nya ini Alhamdulillah cukup 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 Banyak ya? Banyak pokoknya Banyak gak terhitung Oke Nah Sekarang gitu Katanya punya uangnya udah lumayan banyak Kita cek sekarang Outfit yang dipakai sama Tante Eh Katanya dia Youtuber nih Tapi nyatanya sebenernya gak miskin Seberapa mahal outfitnya? Seberapa mahal outfitnya? Dari ujung kepala sampe ujung kaki Coba dari ujung kaki dulu Oke Dari Sepatu Tante sih Tante Agak majuan Cantik dong Cantik dong gayanya Ini sepatu asli atau? Enak aja Asli lah sepatu Asli Masih pake yang asli Tante ini Tidak apa? Terus tipe apa? Harganya berapa? Sembutin merek Gapapa nanti kita Oke Ini sepatu satu-satunya nih Mungkin kalo liat di foto Instagram Banyak banget yang nanya Tante sepatunya gak pernah ganti Tante sepatunya gak pernah ganti Pada detail orang-orang Iya nyampe netizen-netizen Aku nanyain Kisaran berapa nih harganya Tante? Hmm Sebut brand gak apa-apa Tujuh setengah Tujuh setengah Tujuh ratus sepatu Tujuh ratus sepatu Oke Oke Tapi cuma satu doang di rumah Gak ada lagi Tolong dong endorse sepatu Tolong Eh Ini siapa? Ini om Om aku Iya om Saya temennya wulan Temennya wulan ya Ini tantunya berarti Suami istri Oh bukan Tadi saya mesen Apa? Kopi Ya kan? Buat diantar Tapi kojolnya masih disini Masih narik Kita pinjam dulu Kita pinjam dulu Yaudah jangan lama-lama ya Saya mau ke belakangan dulu Mohon maaf Tante kok masih ngomjek lagi ketemu nama aku? Jadi youtube konten Eh mohon maaf Dia mau panjat dong Dia mau panjat tuh ya Tiba-tiba dia gak gak Oke Kelana apa nih Tante? Aduh Celana di pasar malem sih Ini asli di pasar malem Oke Udah dekil banget 70 ribu 70 ribu 70 ribu celananya 70 ribu Terus kita naik ke Kayaknya mahal celananya Andi nih kayaknya Disert Disertnya Oke Di distro-distro jamanapun Aduh Aduh gue lagi gak pake brand gue lagi Iya 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 Ini pas Oh punya brand sendiri Iya udah punya Ini pas lagi diskon 50% Kebetulan Gue gak mau beli mahal-mahal gak mau Pokoknya tunggu diskon dulu 150 ribu 50 ribu tambah 70 ribu berapa Andi? Jadi 820 ribu Terus harga kaosnya berapa? Udah buluk sih warnanya Enggak ini emang modelnya gini lah Oh emang modelnya gini lah Iya Ini endorse Kemarin baru endorse banget Oh baru endorse Alhamdulillah ya Lan Clice nya masih ada Tanto untung gak sama label endorse nya loh Tanto Aduh Gimana sih Tantonya sih Aduh ini padahal gue udah ngumpet-ngumpetin lu matanya ya Jadi ini endorse Terus jam Jam juga endorse sama satu paket ini Oh satu paket Iya sama ininya tuh Kira-kira Udah mati lagi no 11.53 Ini jam berapa padahal ya Oke Berarti dari Lipstick make up Endorse juga gak nih? Tadi kan di make up Oh di make up-in Tadi lu sampe ini dia Belum bilang tadi harga jaketnya berapa Oh iya Kalo seandainya dibeli Kira-kira harganya berapa? Aduh Gak tau Gak tau ya Lo aja kan lo Yang jual di tanah abang kan lo Jangan dibocorin dong Apa kan jualnya tunik kan lo Eh ada turis Ah mister Mister Aduh Mister kita tau lagi Aduh Aduh mau deh itu tua-tua gitu juga Oke jadi Yang dipakai sama Tante Ismi ini kurang lebih 1 jutaan ya Aduh ada orang pajat lagi mohon maap Apa? Pajat anda ya Berapa harga outfit lo? Aduh Gak nyampe sejuta kan? Gak nyampe sejuta Udah dapet duit buat beli rumah Subscriber satu setengah juta Piyawars udah tiga juta lima ratus ribu Outfit gak nyampe satu juta Nah kan kita mah selawai sederhana aja anaknya Tuh liat dan tonton anak kecil katanya Mas outfitnya gak nyampe satu juta Kurang ya? Kurang langsung kurang ya? Aduh 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 Pergi Pergi Oh iya segera mau nikah ya mau Jadi untuk mengobati sakit hatinya dia sama mantannya waktu itu Semoga bisa mendapat pengganti yang lebih baik pokoknya Amin Ada Yaudah Tante Ismi terakhir dong pesen-pesen buat ponakan-ponakan Tante Ismi Supaya bisa tetap berkarya di usia muda seperti Tante Ismi sekarang yang masih 20 tahun Buat ponakan-ponakan Ismi semuanya semangat dalam menjalankan aktivitas semuanya Lakukan semuanya dengan hati, dengan tulus, dengan ikhlas ya Semangat semuanya Oke Jadi tetap harus semangat biar bisa susah kayak Tante Ismi Mantap Yaudah Tante Ismi kalau gitu kita makan yuk ke dalam Makan Dibayarin ga nih? Dibayarin Tante kan? Eh Enggak ada Enggak ada Lihat duit gua cuma segini tuh Ya Mari cuman ya Tante Tuh Yaudah Tante, Tante kesini naik apa Tante? Naik motor Kita makan mie ayam di pinggir jalan aja ya Tante Yaudah ya Yaudah Yaudah Pergi dulu nih Tante Ismi motor Laper, lapar, lapar Laper Sudah bobrok lagi motornya Dahlah Dahlah Iya weh kita mau ini 3 in 1